Hai, kita bisa mengambil data di setiap tabel kelas, dengan hanya memilih drop-down list saja. Berikut cara mengambil data dari tabel lain di Excel. Pertama buat dahulu kolom bantu, yang berisikan nama setiap kelas. Pada menu data, silakan ambil data validation, dengan allow dalam bentuk list, dan untuk source-nya, adalah nama kelas tersebut. Sehingga pada cell C5, dapat kita buatkan drop-down list sesuai dengan nama kelas tersebut. Untuk mengambil datanya, kita gunakan rumus choose. Dengan indeks 6, kita pakai angka 1 saja dahulu, di mana value 1, adalah data pertama pada kelas 1. Value 2, data pertama pada kelas 2, begitu seterusnya hingga kelas 4. Maka saat rumus ditarik, akan mendapatkan data siswa kelas 1. Hal ini dikarenakan pada indeks 6 kita menggunakan angka 1. Jika dirubah ke angka 3, maka akan mengambil data kelas 3. Agar data dapat berubah, dengan hanya merubah drop-down list, kita bisa menggantikan indeks 6, dengan rumus match, di mana lookup value yakni cell C5. Buat absolute dengan menekan tombol F4, lalu lookup array, adalah nama setiap kelas, dan match type pilih angka 0. Maka ketika drop-down list dirubah, rumus match akan menghasilkan angka sesuai dengan urutan kelas. Maka rumus match ini, bisa kita gunakan untuk indeks 6, yang berada pada rumus choose. sehingga data akan berubah, sesuai dengan drop-down list yang berada di cell C5. Selain menggunakan rumus choose, kita bisa menggunakan rumus indeks match, di mana sintak rumus indeks yang dipakai yakni type reference. Untuk reference harus berada dalam kurung, kita pilih data kelas 1, lalu data kelas 2, data kelas 3, dan terakhir data kelas 4. Agar mengambil data pertama dari rank data, pada row 6-nya, gunakan rumus row pertama. Begitu juga pada kolom 6, gunakan rumus kolom pertama. Area 6 sendiri, yakni area yang akan diambil datanya, apakah area kelas 1 yang mewakili angka 1, area kelas 2 mewakili angka 2, dan seterusnya. Sehingga jika kita buat angka 3, maka akan mengambil data kelas 3. Agar data berubah atau dinamis, sesuai dengan drop-down list, maka rumus match, seperti penjelasan sebelumnya, dapat kita gunakan, dengan lookup value, yakni cell J5, lookup array, yakni nama setiap kelas, dan match type, pilih angka 0, agar mengambil yang sama persis. Maka mengambil data dari tabel lain di Excel pun telah selesai. Dan kolom bantu yang berisi nama kelas, dapat kita sembunyikan. Jangan lupa klik subscribe, dan tonton video lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.